Intro Misteri harta kekayaan peninggalan Soekarno hingga kini masih menjadi teka-teki sepanjang masa. Menurut cerita yang beredar, Presiden pertama Indonesia ini tak hanya menyimpan harta di Indonesia, namun hingga ke Swiss yang konon berjumlah miliaran rupiah. Tak lekang termakan jaman, misteri harta karun Soekarno terus menjadi perbincangan dan menarik perhatian publik. Bahkan tak sedikit orang yang percaya bahwa sang proklamator sengaja menyimpan harta karun dengan nominal fantastis, tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun sulit ditemukan karena dijaga oleh makhluk gaib dan hanya bisa diambil oleh mereka yang memegang kunci amanah. Mengenai kabar ini, salah satu orang terdekat yang coba menanggapi beberapa tahun lalu adalah Yuriki Sangar, mantan istri ketujuh Soekarno yang menikah pada tahun 1964. Itu sama sekali tidak benar, jadi mereka itu membuat kopi begitu, dan saya menjawab kepada anak saya, cobalah siapa yang memberikan kopi kepada kamu, tentu dia tahu dong aslinya itu gimana. Benar tidak? Tidak make sense dong kalau dia punya kopi lalu dia tidak tahu aslinya. Mana itu aslinya? Mereka tidak bisa, karena tidak bisa memperlihatkan, itu hanya onsen itu bohong. Dan kalau memang betul-betul di Suez juga ada, anak-anaknya itu tentu sudah dapat dong. Anak-anaknya jangan kan bangun hotel-hotel di Bali atau di seluruh dunia. Mungkin pulau Bali pun mereka bisa beli. Pulau Bali bisa dibeli ya? Ya, pulau Bali bisa mereka beli. Jadi itu onsen itu kalau mengatakan harta karun beliau itu ada di sini, ada di Suez, ada di Menadu, ada di mana-mana, itu onsen sama sekali. Itu hanya mafia penipuan agam mereka itu. Bagi yang meyakini, harta yang ditinggalkan pria kelahiran Surabaya itu berupa emas batangan seberat 57 ribu ton. Bila diuangkan sebanyak 1.900 miliar dolar Amerika atau 24.700 triliun rupiah dan ada pula bermacam pusaka untuk Indonesia. Alhasil dengan nilai harta peninggalan tersebut diperkirakan bisa untuk melunasi semua hutang negara dan bisa untuk membangun Indonesia. Dan tak dipungkiri, sejak dulu berbagai spekulasi telah muncul seputar harta karun tersebut. Bahkan tak sedikit pula yang meyakini, hingga akhirnya tertantang dan sengaja melakukan pencarian. Menghalalkan berbagai cara, perburuan harta melalui jalan gaipun banyak dilakukan untuk menjawab rasa penasaran. Kita menyikapi tentang harta karun ya, kalau menurut saya sih antara mustahil dan sulit untuk bisa mendapatkan itu. Jadi memang mungkin banyak di luar sana sekelintir orang berusaha untuk mendapatkan atau mengambil harta tersebut. Jadi bumi ini punya tempat tersendiri yang memang tersimpan hal-hal seperti itu. Kalau mengambilnya dengan cara yang sembarang, bisa jadi akan menjadi masalah besar. Kalau tentang harta karun itu tadi. Lantas apakah benar harta peninggalan Soekarno itu ada dan dijaga oleh makhluk takasat mata? Saya pernah di sana di Palembang, sama di Padang, dari semuanya itu dua kota itu di Sumatera yang memang sama di Lampung. Itu memang yang ada tempat-tempat yang saya merasakan energinya. Jadi di sana itu ada seperti bunker di bawah, kayak bukit gitu, di bawah gua, di bawah. Itu ada tersimpan di sana. Kalau kita pribadi waktu jalan ke sana itu memang untuk napak tilas, bukan untuk mengambil gitu. Kalau kita pribadi sih menyikapnya begini, kalau memang bisa diambil mungkin kita pribadi juga ngapain kita mau ngambil itu. Itu sudah menjadi harta bendanya dunia, bumi gitu. Jadi harus nggak bisa sembarang kita mau ngambil hal tersebut. Di tahun 2014 silam, Indonesia sempat dihebohkan dengan berita penemuan kotak berisi 28 batang logam mirip emas batangan yang diakini merupakan harta peninggalan Bung Karno dan ditemukan oleh seorang warga Kulon Progo, Yogyakarta. Penemuan itu dianggap sebagai peninggalan Bung Karno. Lantaran, pada logam emas ada ukiran gambar sang proklamator, serta lambang burung Garuda dan padi bertuliskan LM24 karat. Tak percaya, namun ada. Membuat orang tertegun, meskipun tak sedikit pula yang meragukan kebenarannya. Berita tentang ditemukannya harta karun Bung Karno tentu menarik perhatian, tak terkecuali para selebritis tanah air. Lantas, apakah mereka percaya dengan keberadaan harta yang dianggap peninggalan bapak bangsa tersebut? Mengenai harta Bung Karno ini memang, apa namanya, santer banget gitu. Kalau memang ada di mana-mana dan kekayaannya luar biasa gitu kan katanya. Kalau menurut aku sih, ya sekarang kita kalau mau cari kekayaan, yuk kita kerja yang benar aja deh gitu ya. Itu kan sebenarnya harta yang dikuasai oleh makhluk gaib. Mungkin harta itu memang benar-benar ada, tapi belum waktunya pindah tangan ke manusia gitu loh. Jadi kalau memang belum waktunya jangan coba-coba. Atau kalau memang penasaran, ingin membuktikan, ya mengajaklah atau berkonsultasilah dulu dengan ahlinya. Yaitu para ahli spiritual, seperti itu kalau menurutku. Kalau aku sih gak setuju ya, maksudnya biarin aja itu kan hartanya orang, hartanya Bung Karno lagi. Which is kan milik kita semua, mungkin itu untuk dilindungi untuk kita semua. Jadi buat apa diusik dan diuber-uber dan buat apa sih, mendingan cari rejeki sendiri. Karena rejeki udah ada yang ngatur. Ya mungkin kan itu kan Presiden RI pertama kita, tokoh proklamator yang maksudnya pernah berkuasa di negeri ini. Pasti yang namanya pernah berkuasa kan ada peninggalan hartanya. Ya itu sih kalau menurut aku ya real aja gitu loh. Bukan sesuatu yang dianggap tabu atau mistik, tapi itu memang real. Cuma pencapaiannya kita gak paham bentukannya seperti apa dan bagaimana. Tak hanya kalangan artis, masyarakat pun dibuat penasaran perihal harta peninggalan Presiden pertama Republik Indonesia itu. Indonesia itu kan ya percaya main kayak gitu-gitu, percaya gak percaya sih. Tapi kalau buat aku, it's impossible. Tapi ya gak tau lah. Percaya-percaya aja sih karena kan kalau dilihat, aku pernah baca juga Presiden Soekarno itu tuh kayak bener-bener punya suatu hal yang bisa diluar nalar lah untuk zaman dulunya gitu. Pernah-pernah dengar itu banyak sih warga yang pada media apa gimana gitu disitu katanya pernah mendapatkan gitu. Cuma dia gak boleh dibawa pulang lagi. Kalau dibawa pulang lagi dia sakit, apa kesurupan, apa gimana gitu katanya. Banyaknya spekulasi yang beredar tentang harta karun Bung Karno. Lantas, seperti apa seharusnya kita bersikap menanggapi hal tersebut? Kalau menurut saya, kita jangan terjebak pada ada atau tidaknya. Kalaupun itu ada, ya mudah-mudahan bisa jadi manfaat untuk orang banyak. Kalaupun dia tertanam di dalam bumi, ya sudah. Karena memang suatu saat pun segala sesuatu akan kembali ke bumi kan. Jadi sebaik-baiknya harta karun itu adalah yang berbentuk amal jariah. Yang adanya bukan di dalam bumi, bahkan adanya di akhirat. Terima kasih. Terima kasih.